Di Jinanana Produk Import Tekstil, Kupemerintah Puser ngebalukarkan 188 pabrik tekstil anugarmen di Jawa Barat, Bengkar, atau Rokasi, Kalelewok, Sejen. Kukituna, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nyin program guyup atau rembuk jabar. Hal tersebut hal etateh pikirkan kanggo masyarakat Jawa Barat. Duma Serkanadata Tim Akselerasi Jawa Barat juara Tisaprak Januari 2018-September 2018, 188 peusahaan tekstil serta produk tekstil atau garmen bangkar atau direlokasi Kalelewok, Sejen. Anggota Tim Akselerasi Jabar juara Hermasari Dharmabumi Ngebrehken, Karirianana Daerah Relokasi Nanyeta, Jawa Tengah. Kukituna lewi tigeneb puluh delapan rebu urang di PHK. Minangkatareka pikirnya ngelare tahal karanda pandai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Satekah Polah, Nyin Kawijakan Pengupahan, Ngaliwatan Program Rembuk atau Guyup Jabar, Anu Wanguna LKS Tripartit. 2018 hingga September ini ya, update September 2019, itu memang 188 perusahaan TPT, tekstil dan produk tekstil. Produk tekstil itu garmen, nah itu sudah gulung tika atau relokasi. Nah, relokasi juga banyak ya. Relokasi daerah tujuan relokasi biasanya dari manufaktur Jawa Barat itu ke Jawa Tengah. Eta Halte ditandeskan Kukopola Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Ade Afriandi. Sesuna Tripartit mengerupa kunci tika tenaga kerjaan, Anu Dipibutuh Kernyindeken Upah Minimum. Yang kita pikirkan, ruang apa yang bisa kita gunakan, mana yang sektoral unggulan di provinsi, apakah bisa dipakai atau tidak. Kemudian yang tadi, sesuai yang tentang perjanjian bersama, nah itu sebetulnya kunci ketenaga kerjaan itu sebenarnya perjanjian di parkir, antara kerjaan dengan pekerjaan, sebetulnya itu kuncinya. Nah, tetapi masih perlu pendampingan oleh pemerintah, sehingga akhirnya balik lagi acuannya kepada upah minimum. Masalahnya, nah ini, upah minimum kok dijadikan maksimum. Lianti 188 pabrik TPT, opat 11.000 pabrik di Purwakarta di Erong bakal kolaps alatan selapan bayar, bogar rancang nyabut order, nah. Etara rancang tebalukar penangguhan sesa upah anu seset dibayar. Kukituna, opat 17.000 pagawe di Erong bakal di PHK. Pangnak itu pemerintah provinsi, miharap pausahaan Tuhu Salawasna karena aturan. Budi Hartati, Bandung.